Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris Di channel ini kita akan bahas Tips bangun rumah murah Tips renovasi rumah murah Tips membeli rumah baru atau bekas Pokoknya semua tentang dunia properti Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Enjoy the video Assalamualaikum, halo saya Faris Kembali lagi di channel Tips Bangun Rumah Semua orang bisa punya rumah, amin Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini ya Bagi teman-teman yang suka properti, pasti mengklik video ini Dan semoga teman-teman yang menonton video ini Bisa mempunyai rumah impiannya segera Amin, amin, ya robbal alamin Oke teman-teman, pada saat ini kita akan mereview ya Bagaimana kita bisa membuat rumah tumbuh dengan tipe 29 Dengan anggaran kurang lebih di angka 87 juta Tapi disclaimer dulu, ini 87 juta tidak di seluruh wilayah di Indonesia Dan itu juga speknya juga pasti Speknya bukan spek yang mewah Tapi cukup atau sederhana Oke, seperti apa rumahnya? Ayo kita review Let's go! Oke teman-teman, langsung kita masuk ke videonya ya Jadi untuk rumahnya ini, ini bergaya minimalis ya Kita bisa lihat ada 3 pilar di rumahnya ini, di depannya Konsepnya juga bagus ya, estetik juga Kita bisa lihat dari atapnya, ini modelnya pelana, bukan limasan Kenapa atapnya pelana? Karena atap pelana ini lebih memakan sedikit bahan material ya teman-teman Kalau misalkan kita pakai atap limasan atau bentuknya seperti segitiga gitu Itu lebih mahal biayanya Karena banyak genteng yang terpotong Ataupun banyak yang bagian tidak bisa terpakai Sedangkan untuk pelana ini Yang gentengnya dua arah seperti ini Itu lebih maksimal teman-teman Kemudian kita bisa lihat disana ada bovennya Atau caca matinya di atas topi-topi Itu berfungsi sebagai cahaya penerangan teman-teman Nah kita juga lihat juga Untuk karpotnya ini, ini bisa diparkir satu mobil Jadi untuk rumah yang disini Ini bisa saya ilustrasikan Ini saya minta tolong arsitek saya dari Farzana Arsitek Itu untuk membuat rumah dengan tipe 29 Dengan luas tanah yaitu 100 meter persegi teman-teman Itu dengan lebar depannya itu 7 meter Dan kebelakangnya 14,3 meter Sehingga kalau misalnya teman-teman lihat bentahnya disini Bahwa kita lihat ya, bahwa depannya masih ada taman Depan sebelah kiri sama sebelah kanannya masih ada taman Kemudian belakangnya juga masih ada taman Sehingga masih bisa kita maksimalkan Kalau misalkan mau rumah tumbuhnya Kembali lagi ke fasad Disini kita bisa lihat di depannya itu Ada lampu ya, lampu tempel Yang ditempel ini Ini kalau misalnya teman-teman beli di online Di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak Ini harganya nggak mahal banget teman-teman Hanya sekitar 90 sampai 120 ribuan Saran saya beli yang agak bagus ya Yang kalau yang 90 ribu bahannya dia plastik yang kurang bagus Tapi kalau yang 120 atau 130 atau 150 Dan harga lebih mahal itu biasanya lebih bagus Lihat aja review-nya yang bagus Kemudian depannya itu bisa dicat Kalau disini memang dari arsitek saya Kalau kita zoom ya, itu memang dia Kesannya seperti marmer Tapi bukan marmer Jadi itu sebenarnya dikasih granit ukuran 60x60 Mungkin disejajarkan, dirapatkan Cuma untuk tali airnya itu Kesan tali air Di itu jaraknya agak direnggangkan Dan dikasih nut yang warnanya berbeda Sedangkan yang ukuran 60x60 itu agak dirapatkan Nah kita bisa lihat untuk keuangan pertama Di sebelah kiri, yang depan Itu dikasih jendela ya teman-teman Untuk sirkulasi cahayanya biar tetap bagus Jadi disini teman-teman bisa lihat Bahwa tidak ada ventilasi atau sirkulasi udaranya Kenapa? Karena memang ini konsepnya adalah Konsep rumah yang menggunakan AC Jadi kalau misalkan memang mau pakai AC Biar debu tidak masuk Itu silahkan tidak usah dikasih ventilasi Cuma kalau misalkan mau kasih ventilasi Biar sirkulasi udaranya bagus Itu juga boleh Tergantung penginginan teman-teman Jadi kita bisa lihat ya disini Itu kusennya Jendelanya itu bebas ya Bisa pakai kusen kayus Atau kusen aluminium Cuma kalau misalkan pakai kusen aluminium Itu biasanya lebih bagus teman-teman Karena kenapa? Karena dia tahan cuaca Sehingga tidak berkarat Kemudian juga dia tahan terhadap rayap Jadi awetnya jangka panjang Kemudian untuk pintu Kita lihat ini pintu biasa ya Mungkin ukuran sekitar 80-90 cm Tingginya 2 meter Itu kalau misalkan teman-teman mau beli Ada berbagai macam pintu Cuma kalau misalkan di Yogyakarta Itu ada pintu jati KW3 KW2, KW1 Itu harganya sekitar KW3 600 ribuan KW2 sekitar 900 ribuan KW1nya itu adalah sekitar 1,2 sampai 1,3 juta Per satu daun pintunya Itu yang membedakan adalah Ketika misalkan kayunya makin mahal Yang KW1 itu Kayunya semakin tua teman-teman Kayu jatinya semakin tua Bukan pakai kayu jati yang muda Kita bisa lihat ya Jadi kalau misalkan untuk di ruangan pertama Kita masuk ke denah Kita bisa lihat terasnya itu Ukurannya 1 meter dikali 2,5 meter Nah kalau misalkan mengukur Untuk ukuran ini teman-teman Biasanya untuk di luar bangunan Seperti teras atau dapur di belakang Teman-teman lihat Itu luasannya adalah di bagi setengahnya Itu kalau dihitung dari luas bangunan Itu bukan luas bangunan Yang misalkan untuk di dalam nih Untuk ruang tamu sama ruang makan Karena digabung Untuk ruangan dalamnya itu 3,5 x 2,5 meter Itu kan 8,75 meter persegi Dan itu luasannya full Dihitung 1 per 1 ruangan 1 meter persegi Cuma kalau misalkan untuk terasnya Itu kan 1 meter x 2,5 meter Kita bisa lihat di denah Nah itu dibagi 2 lagi teman-teman Jadi untuk luasan yang di luar dinding bangunan Itu umumnya Arsitek ataupun teknik sipil Itu menghitungnya adalah setengah Daripada luasan bangunan di dalam rumah Kemudian begitu pula dengan dapurnya Dapurnya kan ukurannya 1,25 x 2,5 meter Jadi 3,1 x 2 Jadi 1,56 meter persegi Untuk ruangan dapurnya Kemudian kita bisa lihat sini Ruang makan sama ruang tamu Bergabung jadi satu Kenapa? Karena untuk mengefisienkan Daripada kebutuhan ruangannya Jadi ini sifatnya open space Karena memang ruangannya Nggak begitu besar Cukuplah untuk keluarga muda Atau keluarga yang baru punya rumah Sudah lumayan Itu nanti mungkin diakalinya Yaitu dengan ruang tamu Bisa jadi TV-nya itu menempel di dinding Di depan sofanya Kemudian ruang makannya juga bisa dipojokkan Biar kalau misalnya mau aktivitas Juga tidak terlalu sempit Kemudian untuk kamar tidurnya Untuk ruangan pertama Yaitu 2,5 meter x 3 meter Ini untuk kamar tidur utama Yang dipakai oleh Biasanya orang tua Atau pemilik rumah Kemudian ada WC nih WC-nya itu di tengah-tengah Antara kamar tidur 1 dengan kamar tidur 2 Nah untuk kamar tidur kedua Biasanya digunakan untuk anak Yaitu ukuran 2,5 x 2,5 meter Jadi kamar tidurnya memang tidak begitu besar Untuk dipakai oleh anak-anak teman-teman Ataupun misalkan kalau misalkan punya orang tua Bisa tinggal di sini juga Bisa tidur di sini juga Dapurnya kenapa di belakang? Nah dapur itu masuk ke pintu belakang Itu biar apa? Biar karena kalau misalkan untuk memasak Itu udaranya terbuka teman-teman Sehingga misalkan bau-bau masakan Bumbu segala macam itu Tidak masuk ke dalam rumah Ini juga salah satu solusi Bagaimana biar nanti udaranya Sirkulasi udaranya juga enak Kalau misalkan pakai mau masak Cuma nggak enaknya Kalau misalkan malam-malam lapar Harus keluar rumah Sehingga memasak Kadang-kadang digigit nyamuk Misalkan ada cerangga Rumah tubuhnya seperti apa? Rumah tubuhnya kita bisa lihat Di ruangan belakang ini Itu ada sisa di belakang kamar tidur 2 Itu 2,3 meter x 2,5 meter Nah ini juga masih bisa teman-teman Kalau misalkan ada rezeki Ini sudah dikonsep dulu teman-teman Ya sudah dikonsep dulu Bahwa ini bisa dipakai untuk Nambah kamar misalkan Kalau misalkan sudah punya anak Anaknya lebih dari 1 atau 2 atau 3 Itu bisa dipakai untuk Nambah kamar lagi Sehingga nggak harus Langsung bangun secara keseluruhan Ataupun ketika di tulisan tamannya ini Atau di belakang dapur Itu juga bisa ditambahin bangunan Untuk apa? Untuk misalkan Ruang makannya bisa dipindah Ke dapurnya sini Jadi bisa lebih luas lagi Ukurannya tambahannya Sekitar 2,5 meter x 3,55 meter Untuk yang tamannya tadi Misalkan mau dipentokin Mau jadi ruangan Ruang makannya Jadi bisa lebih luas juga Nah di sebelah kanannya juga Di bagian sini Bisa juga ditambahin Misalkan mau kamar mandi Di bagian paling belakang Kemudian misalkan Nah cuman mungkin di sebelah taman Yang di sebelah kanan Di samping ruang tamu itu Sebelah kanannya Itu juga misalkan Ditetap dikasih Untuk taman Ataupun tempat jemuran Sehingga Sebenarnya Kalau misalkan Memang teman-teman Ada bajetnya Tidak terlalu banyak Terbatas Itu bisa bangun Secara perlahan Dengan konsep Namanya rumah sembuh Jadi secara set plan Kita konsep dulu Mau seperti apa rumahnya Dan jangan dibangun Dulu yang di area-area Yang belum kita Punya uangnya Nah perhitungannya Seperti apa sih Kalau misalkan Bisa dapat 87 juta Nah perhitungannya Kalau misalkan Untuk di Yogyakarta Kita masih bisa bangun Dengan harga per meter 3 juta rupiah Per satu meternya Caranya gimana Ini kan tipe 29 29 dikali 3 juta rupiah Berarti 87 juta Nah itu Dengan spesifikasi seperti apa Contohnya Dengan spesifikasi Itu dininya Pake batako Kemudian Misalkan Keramiknya Pake ukuran yang 40-40 Bukan yang granit Ukuran 60-60 Kemudian Misalkan Kita Untuk spesifikasi Juga misalkan Pake besi Besi beton Yang 8 mm Tapi itu juga Sudah cukup kuat Teman-teman Tapi kembali lagi Sebelum membangun Itu harus Berkonsultasi Kepada teknisi pil Kepada arsitek Kepada pemborong Yang sudah mengerti Daerah tersebut Itu bangunannya Harus di treatment Seperti apa Karena Setiap daerah Itu treatmentnya Berbeda-beda Apakah tanahnya Tanah bergerak Apakah tanahnya Tanah liat Ataupun Misalkan Daerah bekas sawah Itu mempunyai Treatment-treatment Khusus yang harus dilakukan Sehingga Dengan tadi Budget 87 juta rupiah Sebenarnya Teman-teman Sudah bisa Membangun rumah Di tanah Yang teman-teman Punya Atau miliki Bagi teman-teman Yang ingin Didesainkan gratis Rumah Silahkan Komentar di kolom Komentar di bawah Teman-teman Pengen dibangunkan Rumah tipe berapa Dengan model seperti apa Dan bagi teman-teman Yang terpilih Komennya Kita akan Desainkan Dan kita akan Bahas di sini Kedepannya lengkap Dengan RAB-nya juga Kurang lebih Seperti itu dulu Dan juga teman-teman Kalau misalkan Ingin Men-download Secara gratis Untuk rumah-rumah Yang kita punya Itu ada denahnya Ada gambar 3D-nya Silahkan download Di Instagram Tips Bang Rumah Oficial Silahkan teman-teman Follow Di sana saya bagikan Biasanya denah Sama tipe rumah Gratis Biasanya saya bagikan Denah rumah Beserta Fasa 3D Secara gratis Sehingga bisa menjadi Inspirasi teman-teman Cuman memang ada Gambar kerjanya Kalau misalnya Gambar kerjanya juga tidak mahal Yaitu berkisar antara Rp49.000 Rp99.000 Dengan Rp149.000 Tergantung luasannya Jadi kalau misalnya Teman-teman mau denahnya Mau download Secara gratis Silahkan follow Instagram Tips Bang Rumah Oke segitu dulu Teman-teman dari saya Dari channel Tips Bang Rumah Jangan lupa untuk Like, Subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Ikuti terus channel kita Karena kita akan Membagikan banyak File-file gratis Membagikan banyak Denah-denah gratis Dan saya akan Membagikan surat-surat Perjanjian Bagaimana teman-teman Kalau misalkan ingin membeli rumah Ingin mendepe rumah Nah itu Saya juga ada beberapa surat Yang bisa saya bagikan teman-teman Dan semoga bisa Bermanfaat buat teman-teman Oke segitu dulu dari saya Terima kasih banyak Wassalamualaikum Wr. Wb Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax